Siapa yang udah punya rencana untuk rutrip Jakarta-Bali? Pas banget teman, karena tim Travel Go kali ini mau ajak teman semua untuk rutrip Jakarta-Bali loh. Siapa bilang rutrip Jakarta-Bali melelahkan? Ini malah seru dan asik banget loh teman. Nah, buat kalian yang udah punya rencana rutrip Jakarta-Bali, nonton ya uploadan Travel Go Rutrip Jakarta-Bali kali ini. Karena disini Mimin akan berikan beberapa informasi, seperti berapa kilometer sih perjalanan yang akan kita tempuh, harus prepare budget berapa sih untuk bensin dan uang tol selama di perjalanan, dan rutrip Travel Go kali ini itu bakalan non-stop. Cus, nonton terus video ini sampai habis ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Youtube DTM Studio ini, yuk di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalain juga loncengnya ya teman, biar kalian selalu dapetin informasi pelotan tertentu baru dari channel DTM Studio ini. Terima kasih telah menonton! Kita yang pastinya akan jadi bekal utama kita ya teman pada saat kita melakukan perjalanan rutrip. Dan kita memulai perjalanan rutrip kita ini dari daerah Pasar Minggu ya teman. Kita berangkat siang hari pukul 1 lewat 8 menit dengan kilometer mobil 25.950. Dari Jalan Pasar Minggu, kita meneruskan perjalanan kita ke arah tol Cikampek. Seperti yang kalian tahu, kondisi pandemi seperti ini, selain bensin menjadi bekal utama kita beserta keluarga, kita juga diwajibkan untuk melakukan rapid test antigen ya, meskipun kita sudah melakukan vaksin tahap pertama dan tahap kedua. Ini pun akan membuat kalian merasa lebih aman dalam melakukan perjalanan. Apalagi rutrip seperti ini teman. Jadi, kalian juga harus pastikan kondisi badan kalian pun juga harus benar-benar fit ya. Dan jangan lupa, sebaiknya kalian juga selalu sediakan vitamin dan obat-obatan ya teman. Apalagi rutrip Jakarta-Bali bukan perjalanan yang pendek. Dan yang paling utama itu ya pastilah kondisi kendaraan kita ya teman. Kita juga harus pastikan kondisi kendaraan kita itu benar-benar harus prima. Karena perjalanan yang kita lewatin ini itu benar-benar perjalanan yang panjang. Apalagi kita akan melakukan rutrip itu secara non-stop teman. Jadi, disini kita bakal tahu berapa jam sih sebenarnya perjalanan kita dari Jakarta ke Bali. Dan sekarang kita udah sampai di pintu tol Cikampek Utama 1. Dan ini kita baru sampai di pintu tol pertama. Nah, di pintu tol pertama ini atau di pintu tol Cikampek Utama 1 ini, tarif tolnya itu adalah sebesar Rp20.000. Dan disini jam menunjukkan pukul 2.46 siang. Jadi, perjalanan kita dari Pasar Minggu sampai pintu tol Cikampek Utama 1 ini itu sekitar 1,5 jaman lebih ya teman. Dan kita lanjutin perjalanan kita lagi ya teman. Disini kita ambil arah pelang biru aja. Nah, arah pelang biru ini itu di arah Cipali Kalijati Cerbon. Kita meneruskan perjalanan kita nanti sampai pintu tol Palimanan. Cuacanya sih agak sedikit rintik-rintik hujan gitu ya teman. Dan di depan kita udah sampai di pintu tol Palimanan. Sekarang pukul 3 lewat 44 sore. Jadi, dari pintu tol Cikampek Utama menuju pintu tol Palimanan. Kita menghabiskan waktu selama kurang lebih 62 menit ya. Jadi, perjalanan kita sampai disini itu sudah sampai 2 jam 40 menit. Dan tarif tol di pintu tol Palimanan ini itu adalah 107.500 rupiah. Tadi kita berangkat dari pasar minggu itu di kilometer 25.950. Dan di tol Palimanan ini kita sampai di kilometer 26.134. Jadi, sampai di sepanjang tol Palimanan ini kita sudah melewati 184 km perjalanan ya teman. Dan dari pintu tol Palimanan ini kita lanjut terus aja ke arah Semarang. Nah, di sepanjang jalan tol ini sih menurut Mimin. Baiknya kita cari pom bensin untuk kita isi bensin aja dulu nih teman. Dan sampai disini sudah pukul 5 lewat 12 menit. Ya, terasa sampai disini kita udah menempuh perjalanan sebanyak 331 km. Dari 4 jam perjalanan yang sudah kita tempuh ya teman. Dan hari udah mulai gelap. Sekarang udah pukul 6 lewat 41 menit. Dan disini kita udah sampai di pintu tol Kali Kangkung. Jadi, info terupdate-nya itu sekarang itu dari pintu tol Palimanan itu kita udah enggak lagi lewat pintu tol ini, pintu tol itu, pintu tol itu udah enggak lagi. Tapi udah tembus aja langsung sampai tol Kali Kangkung. Sampai disini harga tolnya sih udah mulai berasal karena bukan lagi dipegang sama jasa marga. Tapi tol ini itu udah dipegang sama was kita. Jadi, di pintu tol ini kita kena tarif sebesar Rp. 221.500. Sampai disini, kilometer mobil itu udah sampai di Rp. 26.371. Berarti kita sudah melewati perjalanan itu sebanyak 421 kilometer. Nah, perjalanan darat ini sampai disini itu sudah menempuh selama kurang lebih 6 jam perjalanan ya. Dan ini sudah di pintu tol Banyumanik. Di pintu tol Banyumanik ini kita hanya lewat aja ya. Karena lumayan panjang lagi kita menempuh perjalanan. Jadi, dari pintu tol Banyumanik sampai nanti kita ketemu pintu tol Warugunung. Lumayan panjang ya. Cukup menempuh waktu sekitar 3 jaman lah gitu. Jadi, kalau mau gantian supir boleh juga nih ya kan. Sampai disini kita udah deket di pintu tol Warugunung. Kita sampai di pintu tol Warugunung ini pukul 10.19. Lumayan jauh juga ya perjalanannya. Jadi, dari tadi pas kita masuk di pintu tol Banyumanik itu jam 6.59. Dan kita sampai di pintu tol Gunungwaru. Sudah jam 10.19. Jadi, perjalanan dari pintu tol tadi sampai disini itu sekitar 3 jaman lebih. Dan tarif tol dari Banyumanik tadi sampai disini itu adalah 334.000 rupiah ya teman. Dan ini pintu tol Warugunung. Di sini juga kita cuma pas aja. Kita cuma lewat aja disini. Dan jam menunjukkan jam 10 lewat 52 menit. Nah, disini kita udah masuk pintu tol ke Japanan. Dan sampai kita di pintu tol ini udah menuju tengah malam ya. Dan di perjalanan ini, ini kita ikutin aja terus jalannya. Karena yang namanya jalan tol lurus-lurus aja ya. Pokoknya kita ikutin aja terus ke arah jalan Probolinggu ya teman. Bisa dibilang perjalanan kita ini sih hampir non-stop ya. Karena kita ini bener-bener berhenti itu hanya untuk isi bensin. Dan kita sepetin aja untuk sholat disitu. Pokoknya dari keluar pintu tol ke Japanan tadi. Di sini itu kita ikutin aja jalan menuju arah Probolinggu. Berjalanannya agak sedikit panjang juga ya menuju arah Probolinggu ini. Tapi nanti kita melewati perpecahan jalan itu untuk satu keluar tol di Tongas Suringanon. Atau kita mau terus masuk tol di arah Situ Bondo Bajuwangi. Nah kedua jalan itu sebenernya bisa. Bisa kita lewatin sama aja. Cuman karena kita nyampe disini itu sudah tengah malam. Jadi kita pilih jalan keluar tol di Tongas. Kita pilih jalan lewat pesisir. Karena kalau kita terusin jalan tol. Itu perjalanannya agak lebih panjang lagi gitu. Jadi kita pilih lewat pesisir. Karena sudah tengah malam jadi gak begitu berhalangan dengan macet ya teman. Nah kita udah keluar pintu tol Tongas ya. Nah di pintu tol Tongas ini tarif tolnya itu sebesar Rp59.500. Di pintu keluar tol Tongas ini sudah menuju pukul 11 malam lewat 10 menit ya teman. Nah kenapa kita pilih jalur ini? Karena memang jalurnya itu agak simpel ya lurus aja. Pokoknya setelah kita melewati pertegahan ini nih. Dari pertegahan ini kita ambil arah kanan. Setelahnya itu kita cuma tinggal lurus terus aja ikutin jalan. Sampai kita ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Nah perjalanan menuju Ketapang Banyuwangi ini agak lumayan jauh juga ya. Nah pokoknya kita ikutin aja jalannya terus. Nah sekarang udah pukul 4 pagi. Kita udah sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kita sampai di Pelabuhan Ketapang. Kilometer mobil itu udah di angka Rp26.944.000. Yang artinya kita udah melewati sepanjang jalan itu sebanyak 994 km menuju Pelabuhan Ketapang. Dengan lama perjalanan itu hampir 15 jam loh teman. Dan kita membeli tiket penyebrangan. Tiket penyebrangannya itu seharga Rp182.500. Nah syarat untuk kita nyebrang pelabuhan ini itu yang pasti kita menunjukkan KTP. Dan yang pasti juga kita harus menunjukkan surat rapid antigen kita ya teman. Nah hokinya kita ternyata abis kita beli tiket kita gak perlu lama menunggu untuk datang kapal. Ternyata pas kita abis beli tiket kita langsung aja disuruh masuk menuju kapal. Menuju kapal kita masih melewati loket. Dimana di loket ini kita diperiksa lagi tiketnya. Dan juga hasil rapid test kita juga ada berapa orang penumpang di dalam mobil kita teman. Kalau jam segini kita udah ada di Pelabuhan Ketapang. Jadi nanti begitu kita sampai di Pulau Bali atau di Pelabuhan Gilimanu. Kita tuh udah terang gitu teman. Jadi untuk berangkat jam 1 siang itu termaksud jam yang tepat ya untuk kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Dan kita masuk kapal dari Pelabuhan Ketapang ini pada pukul 4 lewat 21 pagi hari ya. Selamat menikmati. Dan sekarang udah pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Karena jam di mobil itu gak disetting otomatis. Jadi sebenernya kalau waktu witanya sih itu jam 6.40 ya. Jadi sebenernya untuk penyeberangan ini kita memakan waktu sekitar 1 jam 19 menit. Wow, good morning Bali. Nah sekarang kita udah sampai di Pulau Bali. Tapi ini kita baru sampai di Pelabuhan Gilimanuk ya teman. Nah dari sini menuju kota tujuan Bali yaitu daerah Badung. Kurang lebih kita masih memakan waktu beberapa jam lagi ya teman. Dan kalau kita hitung perjalanan kita sampai dengan penyeberangan kita ke Pulau Gilimanuk ini kita sudah memakan waktu sekitar 16 jam 32 menit ya. Nah karena kita berangkat dari Pasar Minggu itu jam 1 lewat 8 menit. Nah lumayan juga ya perjalanan kita ke sini gak berasa. Terus kita udah sampai aja deh di Pulau Bali. Dan ini kita sudah menuju pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk ya teman. Dan jangan lupa juga disini kalian perlu siapin lagi hasil rapid antigen kalian beserta KTP dan juga tiket penyeberangan kalian dari ketapang tadi. Nah disini kita dilakukan lagi nih pemeriksaan. Bahkan disini sampai diperiksa juga untuk SIM dan STNK kendaraan kalian loh teman. Jadi baiknya kalian siapin aja di dalam satu amplop untuk pemeriksaan di pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk ini ya. Dan ini dia kita sekarang udah di Jembrana Bali ya teman. Disini jam menuju akan pukul 5.51 WIB tapi karena kita berada di Pulau Bali jadi sekarang itu sebenernya sudah pukul 6.51 WIB. Nah sekarang kita sudah di kilometer mobil 27.061. Kita sekarang berada di Tabanan pukul 9 lewat 38 WIB atau jam 10 lewat 38 WIB. Dan kita terus melakukan perjalanan udah kita lihat sendiri pelang di atas itu udah ada tulisan Kuta Dua Nusa Tanah Lota. Kita udah mau nyampe di kota tujuan kita di Badung. Nah ini dia nih teman. Kita udah sampe di daerah Badung Bali. Sekarang menunjukkan pukul 9.38 WIB atau tepatnya lagi jam 10.38 WIB. Oke disini kita note ya perjalanan kita sampe di kota tujuan. Nah sekarang waktunya kita hitung-hitungan nih berapa jam sih perjalanan kita, berapa kilometer perjalanan kita, berapa ya total uang tol yang kita keluarkan dan berapa juga uang bensin yang harus kita keluarkan selama perjalanan kita dari Jakarta menuju Pulau Bali ini. Nah sekarang kita hitung mulai dari lamanya perjalanan kita berangkat pukul 1 lewat 8 menit WIB dan kita tiba pukul 9.38 WIB atau jam 10.38 WIB. Nah kalau kita hitung disini kita menempuh lama perjalanan itu 20 jam 30 menit dengan durasi kapal itu masuk pukul 4 lewat 21 menit dan kita sampai di pelabuhan Gilimanuk itu jam 5.40. Jadi dikurangi total perjalanan kita di kapal itu 1 jam 19 menit. Nah dan sekarang kita hitung-hitungan lagi nih total biaya pengeluaran uang tol kita. Nah tadi kita pertama banget itu kita masuk tol Cikapek sebesar Rp20.000 dan di tol Palimanan kita bayar lagi Rp107.500. Dari tol Palimanan kita masih lagi bayar lagi di pintu tol Kali Kangkung sebesar Rp221.500. Dari tol Kali Kangkung masih lagi kita bayar tol di pintu tol Waru Gunung itu sebesar Rp334.000. Dan terakhir karena kita pilih jalan pesisir kita keluar tol Tongas itu kita bayar lagi tol sebesar Rp59.500. Nah sampai disini pengeluaran kita untuk tol aja sudah sebesar Rp742.500. Kita beli lagi tiket penyeberangan dari pelabuhan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk sebesar Rp182.500. Nah sekarang kita hitung-hitungan bensin yuk. Nah bensin ini kita berangkat di kilometer mobil Rp25.950. Dan kita tiba di Badung Bali itu kilometer mobil menunjukkan Rp27.061. Nah jadi total perjalanan kita sepanjang jalan itu menempuh 1111 kilometer. Nah kita hitung pakai perbandingan 1 liter bensin ini kurang lebih itu 10 kilometer sampai 11 kilometer perjalanan ya. Nah dari kilometer yang udah kita tempuh itu adalah 1111 kilometer kita bagi di tengah-tengah aja 10,5 kilometer. Nah ketemu angka 105 liter. Nah kita buletin aja ya. Berarti kita menghabiskan bensin kurang lebih itu 106 liter. Nah harga bensin Pertalite sekarang itu adalah Rp7.650. Jadi kita kalikan aja 106 liter dikalikan Rp7.650. Dan kita temukan hasilnya itu sebesar Rp810.900. Oke sekarang kita total semua total pengeluaran yang harus kita siapkan. Jadi tadi itu tol itu sebesar Rp742.500. Penyeberangan itu sebesar Rp182.500. Total bensin kurang lebih itu Rp810.900. Nah jadi total pengeluaran dari perjalanan yang sudah kita lewatin itu adalah sebesar Rp100.735.900. Wow lumayan lah menurut aku sih cukup worth it ya. Karena kalau kita naik pesawat ini itu hanya bisa kurang ya kalau lagi ada promo ya PP untuk satu orang ya kan. Tapi dengan kendaraan kita bisa boyong beberapa orang di dalam mobil. Dan lagi ketika kita di Bali kita juga gak perlu lagi bayar sewa mobil. Jadi menurut aku sih ini cukup worth it ya teman setiap travel go. Jadi buat kalian yang mau coba untuk route trip perjalanan Jakarta menuju Bali ini boleh banget kalian coba. Apalagi di video kali ini Mimin sudah jelaskan secara detail dari berapa sih pengeluaran harus kita keluarkan. Berapa kilometer perjalanan. Berapa jam kita di perjalanan ya kan. Nah semoga video di uploadan travel go kali ini tuh bener-bener membantu kalian yang akan melakukan perjalanan route trip Jakarta menuju ke Bali ya teman. Baiklah teman setiap travel go yang baik dan kece-kece. Gak lupa untuk Mimin selalu ingetin. Jangan lupa untuk di subscribe channel Youtube DTM Studio kesayangan kalian. Jangan lupa juga untuk di like, comment, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman setiap travel go yang baik-baik. Dan sekian dulu Mimin mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga prokes, jaga kesehatan, jaga imun tubuh ya. Thanks banget untuk teman setiap travel go yang udah menonton video ini dari awal sampai habis. Travel go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.